Berikutnya kita akan ngomongin kuliner ya, kalau pagi-pagi ini pasti udah ngelis nih, nanti kita mau makan apa, siap-siap ya. Ini ada kuliner legendaris, kita akan coba ke kota Pangkal Pinang, provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Ada iga bakar yang dimasak dan disajikan di atas cobek panas dengan bumbu kacang. Iga bakar ini sudah ada sejak tahun 1980. Iya, sementara itu ada juga nih ya, bagi Anda mungkin penggemar sate, ini ada sajian sate Gendut Marangi di kota Bandung, Jawa Barat, yang menawarkan potongan daging yang lebih besar, namun tekstur dagingnya tetap empuk. Kuliner berbahan daging sapi dengan bumbu khas Nusantara tak pernah gagal dinikmati oleh pecintanya. Seperti salah satu hidangan yang ada di Pangkal Pinang, provinsi Kepulauan Bangka Blitung ini, ada iga bakar dengan bumbu kacang dan disajikan di atas cobek panas. Kombinasi cita rasa daging iga yang empuk dan bumbu kacang menjadikan hidangan ini selalu diburu di warung legendaris Bu De Rantie yang sudah ada sejak 1980 silap. Iga dari bagian terbaik dibemui dengan campuran rempah khas seperti bawang merah, bawang putih, daun bawang, bawang goreng, kecap, serta bumbu kacang yang sudah diracik. Kemudian, iga dibakar di atas cobek yang dipanaskan terlebih dahulu, lalu tambahkan bumbu ke dalam cobek panas. Masak iga hingga bumbunya meresap. Setelah itu, langsung sajikan iganya. Suara gemerjek dari iga yang terkena panas cobek dan aroma, bumbu yang khas membuat para penikmat yang tak sabar untuk segera menyentapnya. Rasanya enak, bumbunya manis, gurih, asin, dan dagingnya juga lembut. Bumbunya menyerap banget ke dalam daging. Terus di sini iganya beda, disajikan di atas cobeknya langsung. Untuk menikmati iga pakar bu, dari henti ini Anda harus merogoh kocek 40 ribu rupiah per porsi iga. Masih belum puas makan iga? Kita sekarang mau icip-icip sate. Yang ini namanya sate gendut marangi dari kota Bandung, Jawa Barat. Disebut sate gendut karena potongan dagingnya yang lebih besar-besar dari sate pada umumnya. Satu porsi sate berisi 10 tusuk dengan berat mencapai 300 gram. Pilihan daging satenya pun beragam, mulai dari sapi, kambing, dan juga ayam. Tentunya dipadukan dengan saus kecap khas marangi maupun saus gajang. Gede-gede, terus empuk banget. Biasanya kan sate kambing itu suka ada alat-alatnya ya. Ini mah empuk banget, terus gede-gede dulu. Seporsi sate gendut marangi ini dibanderol 70 ribu rupiah. Jadi bingung nih mau icip yang mana dulu ya? Inga bakar bumbu kacang atau sate gendut marangi ya. Tim Liputan CNN Indonesia